Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih? Pasti baik lah ya Semoga penonton setia Windu Channel Film selalu baik dan selalu diberikan rejeki yang banyak Oh iya, gimana? Masih selalu bahagia walaupun dipaksa-paksa? Hehehe, iya dong, jangan sedih-sedih Pada kesempatan kali ini, Windu Channel Film akan mencoba mereview film yaitu Spider-Man No Way Home tahun 2021 Film ini memang bener-bener keren banget loh, soalnya 3 Spider-Man digabung dalam satu film Dahlah, daripada kita kebanyakan minca-mincli dan spoiler, langsung aja kita ke filmnya ya Buat yang belum subscribe, subscribe dong dan nyalakan loncengnya Buat yang udah subscribe, thank you ya bro, moga aja rejeki yang seperti sulutan Oke, pegangan tancap gas, let's go Di awal film, kita diperlihatkan scene akhir dari film Spider-Man sebelumnya yaitu Spider-Man Far From Home Yang mana terdapat video Mysterio yang mengatakan bahwa Spider-Man akan membunuhnya sebelum kematiannya Dan ditambah parahnya lagi, media online bernama The Daily Bugle menyiarkan berita itu dengan memutar balikan fakta Bahwa Mysterio sang penolong planet bumi dibunuh oleh Spider-Man Dan disana menyiarkan bahwa identitas Spider-Man sesungguhnya adalah Peter Parker Kemudian terlihat MG, pacar Spider-Man yang sedang berada di gerombolan wartawan dan orang-orang Diselamatkan oleh Spider-Man untuk menghindari kekacauan tersebut Dan mereka berdua melarikan diri dari gerombolan itu Kemudian mereka sampai di apartemen BB May dan disana ada Happy Karena ada suara mencurigakan dari kamar, Happy dan BB May pun mengeceknya Situasi pun semakin panik karena sudah banyak keributan di luar apartemen Dan tak diduga, banyak wartawan pun sudah ramai mendatangi apartemen BB May Serta polisi pun mendatangi apartemen dan membawa Peter Parker, MG, BB May dan lain-lain Untuk dimintai keterangannya Disana mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya menyatakan mereka membutuhkan pengacara Sementara itu di sisi lain, media The Daily Bugle terus memberitakan berita-berita buruk Tentang Spider-Man bahwa Spider-Man adalah biang kekacauan dan keonaran Serta dia adalah seorang pembunuh Dan selanjutnya, seorang pengacara yang baik bernama Tuan Murdor Menyatakan bahwa Spider-Man tidak bisa divonis bersalah karena tidak ada bukti yang cukup Karena keadaan mereka semakin buruk, mereka pun memutuskan untuk mengusik ke apartemen Happy Keesokan harinya, terlihat banyak orang di sekolah yang ingin melihat Peter dan MG Di gerombolan itu, ada yang pro dengan Peter, namun tak sedikit juga ada yang membencinya Dan juga, para guru pun membandang buruk kepada Peter bahwa Peter adalah pembunuh Kemudian di gedung sekolah, Peter, MG dan Ned membicarakan tentang rencana ke depan mereka Yang mana mereka ingin bisa masuk menjadi mahasiswa MIT, salah satu universitas terbaik di sana Suatu hari, mereka mendapatkan surat dari universitas MIT yang menyatakan bahwa mereka ditolak dari MIT Karena mereka terlibat kasus, yaitu menjadi teman Spider-Man Mereka bertiga pun merasa sangat sedih atas kejadian itu Peter terdiam, dan tiba-tiba dia melihat boneka penyihir yang ada di cafe itu Sontak, dia teringat kepada temannya, yaitu Dr. Strange Peter berniat bertemu dengan Dr. Strange Peter ingin meminta bantuan kepada Strange Agar Strange dapat mengembalikan waktu sebelum semua orang mengetahui bahwa ia adalah Spider-Man Namun, Strange menyatakan sudah tidak bisa lagi mengulang waktu Karena alatnya, yaitu batu waktu yang dimilikinya sudah tidak ada Kemudian, Strange teringat suatu mantra yang dapat menghilangkan semua ingatan orang lain Dan itu bisa menolong Peter Wong, ini orangnya, sempat mengingatkan Strange bahwa kekuatan itu sangat berbahaya Namun, Strange bilang akan baik-baik saja dan akan mencobanya Strange pun mengajak Peter ke ruangan ritualnya Kemudian, Strange memulai kekuatan sihirnya Di tengah Strange membaca mantra Peter banyak merepet dan banyak meminta Sampai Strange selalu salah dan mengulang mantra-nya hingga 5 kali Dan mengakibatkan ada kerusakan pada mantra-nya tersebut Sehingga membuka portal multi-universe dari dunia lain Dan Strange pun marah ketika ia mengetahui bahwa Peter meminta tolong kepadanya Hanya dengan tujuan agar teman-temannya diterima di MIT Sontak, Strange pun menyuruhnya keluar Kemudian, Peter mencoba menghubungi kawannya, yaitu Flash Dan mencari informasi di mana ia dapat bertemu orang dalam MIT Flash pun memberitahukannya, yaitu wakil rektornya yang sedang berada di perjalanan ingin ke bandara Seketika itu pun, Peter langsung mencarinya Peter menjelaskan kepada orang MIT bahwa MG dan Ned tidak ada sangkut pautnya dengan Spider-Man Dan mereka pantas untuk diterima di MIT Namun, di tengah penjelasannya datanglah Dr. Octavius Dr. Octavius pun sempat menakai Menyaklukkan Spider-Man dan menyerap energi alat nanoteknologi yang dimiliki Spider-Man Namun, ketika Peter mencoba untuk membuka topengnya Octavius pun kaget bahwa ia bukan Peter yang dicarinya Dan beruntungnya, karena alat nanoteknologi yang sudah diserap Octavius Peter pun jadi bisa mengendalikan tentakel yang dimiliki Octavius Setelah pertarungan dengan Octavius kelar Tiba-tiba datanglah serangan dari Glyn Goblin Namun kemudian, Peter berpindah ke dimensi lain Peter pun berpindah ke sebuah dimensi yaitu penjara sihir Dan di sana terdapat Strang Dr. Strang menyatakan bahwa seluruh orang-orang dari universe lain Datang diakibatkan oleh Peter yang merusak portal mantra kemarin Dan di sana, Strang ternyata telah menangkap Lizard Si Dr. Connor Lalu, Dr. Strang menyuruh Peter untuk menangkap yang lainnya Yang berasal dari universe lain Dengan dibekali kekuatan oleh Strang Kemudian, Peter mengajak Ned dan MG untuk membantunya Dari info yang didapat Ned menemukan ada satu makhluk yang mengerikan di pusat aliran listrik Dan kemudian, Spider-Man pun menuju ke sana Ternyata di sana terdapat Elektro, si manusia listrik Namun, tiba-tiba datanglah Flynn Marco, si manusia pasir alias Sandman Dia mencoba membantu Peter untuk menangklukkan dan menangkap Elektro Peter menjelaskan pada mereka Bahwa mereka bisa datang ke dunianya dari universe lain Diakibatkan oleh kesalahannya Karena telah merusak portal multi-universe Selanjutnya, mereka pun dibawa oleh Peter ke penjara sehir Terlihat Osborn yang sedang melawan sisi jahatnya Dia ingin bertobat dari kejahatan yang menguasainya Kemudian, dia pun menghancurkan topeng Green Goblin yang dimilikinya May mengabari Peter bahwa ada Osborn di tempatnya Lalu, Peter pun bergegas ke sana Osborn mencari Peter untuk dapat membantunya Namun, Osborn pun heran melihat itu bukan Peter yang dia kenal Kemudian, May pun mengantarkan Osborn dan Peter ke penjara bawah tanah Kemudian, datanglah Strang dengan membawa kotak sihir Strang menjelaskan bahwa kotak ini alat yang bisa mengembalikan orang-orang Dari universe lain ke dunia mereka masing-masing Peter yang tak setuju dengan keniatan Strang untuk memulangkan mereka Mencoba untuk bernegoisasi dan menyatakan bahwa di antara mereka ada yang telah mati Jika kembali, mereka pun akan kembali mati Tapi, Strang menjelaskan itu sudah takdir mereka Dan ketika Strang ingin memulai kekuatannya Tiba-tiba Peter merebut kotak sihir dari Dr. Strang Peter pun segera kabur Dengan kekuatan Dr. Strang, dia mencoba merebut kotak sihir itu dari Peter Peter yang tetap kekeh mencoba untuk terus kabur Namun Dr. Strang mengejarnya dengan kekuatan dimensi cermin Di sana Peter mencoba bernegoisasi kepada Strang bahwa dia akan mencoba merubah nasib mereka Dan akhirnya, Peter pun berhasil kabur dengan meninggalkan Dr. Strang yang terjelat oleh jaringnya Dan mengambil cincin pembuka portal yang dimiliki Dr. Strang dan memberikan cincin itu kepada Nate Dan di sana, Peter mencoba menjelaskan kepada semuanya bahwa dia akan menolongnya Dengan ingin memperbaiki kerusakan yang ada di dalam diri mereka Dan mereka bisa memiliki kesempatan kedua Peter pun mengajak mereka ke apartemen Happy Yang dirasa itu adalah tempat yang aman untuk memperbaiki mereka Kemudian Peter dan Osborne mencoba membuat suatu alat untuk memperbaiki Octavius Dengan alat yang dimiliki Happy Lalu dengan secepatnya, alat itu pun dipasang ke tubuh Octavius Seketika Octavius pun merasa tenang dan dapat mengendalikan tentakelnya Dan dia sangat berterima kasih Ketika Peter membuat serum untuk diri Osborne Dia merasakan ada hal yang aneh Dan ternyata, Osborne telah dirasuki oleh sisi jahatnya Dengan kata-kata dan pendapatnya, dia pun berusaha mencuci otak seluruh orang Kemudian terjadilah pertarungan yang mana seluruh orang telah terpengaruh kecuali Octavius Di sisi lain, Mi yang sempat mengambil serum yang telah dibuat Mencoba untuk menyuntikkan ke tubuh Osborne Namun ternyata, serum itu tak bekerja dan tak berfungsi di tubuh Osborne Dan tiba-tiba Osborne pun meledakan tempat itu Dan ternyata, luka akibat tusukan dari skateboard Osborne Telah melukai Bibi May Bibi May pun tewas Dan itu membuat Peter merasakan sedih yang teramat sangat Media The Daily Bugle terus-menerus menyiarkan bahwa Spider-Man adalah sumber kekacauan dan bencana Yang mana itu membuat Peter semakin terporok Di sisi lain, Nate yang tidak sengaja menggerakkan tangannya telah membuka portal dimensi lain Yang mana itu berkat cincin Dr. Strange yang dipakainya Ternyata, dari portal itu terlihat Spider-Man Namun mereka sangat kaget karena itu bukan Peter yang mereka kenal Itu adalah Peter Andre Peter Andre menyatakan dirinya adalah Spider-Man Karena MG dan Nate tak mempercayainya Peter Andre pun meyakinkan mereka dengan menunjukkan kekuatannya Akhirnya, MG dan Nate pun percaya bahwa dia adalah Spider-Man Dan Nate mencoba untuk mengulang gerakannya lagi Untuk membuka portal memanggil Peter Tom Dan ternyata yang muncul Peter Toby Seketika itu pun MG dan Nate pun semakin tampak bingung dengan semua ini Namun Peter Tom menyatakan dia merasakan dari perasaannya Ada Spider-Man lain yang membutuhkan dirinya Dan akhirnya mereka berempat pun bergegas mencari keberadaan Peter Tom MG dan Nate segera menemui Peter bersama Peter Toby dan Peter Andre Peter Tom yang melihat ada Spider-Man lain pun merasa kaget dengan kejadian itu Di sana Peter Andre berusaha menenangkannya Dengan menjelaskan dia pun pernah mengalami kesedihan Yaitu kehilangan orang yang dia sayangi yaitu Gwen Dan juga Peter Toby menambahkan Dia pun merasakan kesedihan yang sama ketika kehilangan Paman Ben Mereka menjelaskan bahwa janganlah putus asa dan terpuruk dalam kesedihan Dan Peter Tom pun tersadar ketika mengingat kalimat terakhir Bibi May Yaitu dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar Sama seperti yang dikatakan Paman Ben kepada Peter Toby Kemudian mereka bergegas bekerjasama untuk menaklukkan musuh-musuh mereka Dengan memperbaikinya tanpa membunuhnya Dengan membuat serum dan alat-alat penawar bagi musuh mereka Mereka pun menyiapkan rencana untuk penangkapan musuh-musuh mereka Kemudian Peter Tom mencoba menyiarkan siaran langsung keberadaan dirinya Melalui media The Daily Bugle Dan itu sengaja direncanakan agar musuh-musuh mereka mengetahui keberadaan Peter Memancing agar mereka datang Setelah itu mereka segera bersiap-siap menyiapkan segala rencananya Dan benar saja tiba-tiba Elektro datang dan meminta kotak sihir itu Serta Lizard dan Sandman pun datang Mereka kewalahan dengan serangan Elektro, Sandman dan Lizard Ternyata tidak semudah apa yang mereka bayangkan Ketika itu pun mereka langsung memutuskan untuk bekerja tim Jangan bekerja sendiri-sendiri dan harus kompak Dan benar saja Peter berhasil membuat Sandman kembali menjadi manusia Namun berbeda dengan Elektro, mereka sangat sulit menghadapi Elektro Lizard masuk ke dalam portal yang dibuka oleh Ned untuk mengambil kotak sihir itu Dan akhirnya, MJ dan Ned ikut masuk ke pertarungan di patung Liberty tersebut Tanpa diduga, di tengah kesulitan, datanglah Octavius berusaha mengelabui Elektro dengan cara berpihak padanya Padahal Sementara itu dengan cepatnya, Spiderman mengambil serum untuk Lizard Dan Lizard pun terjebak dengan menggigit serum itu Kemudian, datanglah Strang Strang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Peter berhasil memperbaiki musuh-musuhnya Dan yang lebih terkejutnya bahwa Spiderman ada tiga Dokter Strang pun kagum dengan apa yang Peter lakukan Namun, tiba-tiba datang Goblin dengan cepatnya merebut kotak sihir itu dan meledakannya Karena ledakan itu, MJ terjatuh dan dengan cepatnya Peter Andy segera menolongnya Yang mengakibatkan dia teringat kepada kekasihnya yaitu Gwen Dan Strang mencoba menahan ledakan sihir yang keluar dari kotak tersebut Namun, ia tidak sanggup Ledakan itu mengakibatkan membuka portal multi-universe Tapi, Strang mencoba mengendalikannya Sedangkan di sisi lain, terlihat Spiderman dan Goblin sedang bertarung Dengan amarah yang menguasai Peter Tom Ia pun mencoba menghabisi Goblin Namun, tiba-tiba Peter Toby pun mencegahnya Tiba-tiba, Goblin pun menusuk Peter Toby dari belakang Peter Andy yang menyaksikan itu Langsung melemparkan serum yang ada di tangannya kepada Peter Tom Dan langsung menyuntikkan kepada Goblin Seketika itu, Goblin pun sadar dan berubah menjadi Osborne kembali Bersyukurnya, Peter Toby tampak baik-baik saja Walaupun sudah terkena tusukan Sementara di sisi lain, Strang tanpa kewalahan menghadapi masalah portal Peter Tom pun bergegas menuju ke tempat Dr. Strang Dan Peter Tom pun menyuruh Dr. Strang agar membaca mantra untuk melupakan semua ingatan orang lain Mungkin dengan cara itu bisa menormalkan kondisi dan bisa menutup portal Dr. Strang pun menyetujui keputusan Peter Walaupun dia tahu itu keputusan yang berat Dan Dr. Strang memberikan kesempatan kepada Peter untuk berpamitan kepada teman-temannya Peter Tom berterima kasih kepada Peter Toby dan Peter Andre atas bantuan mereka Lalu, Peter Tom pun menghampiri MG dan Ned untuk berpamitan Dia mengatakan, jika mantra ini bekerja Maka semua akan melupakannya dan tidak mengenalinya termasuk MG dan Ned MG dan Ned sangat keberatan dengan hal itu Namun, Peter berjanji dia akan menemuinya lagi Dan akan mengatakan bahwa dia adalah Peter dan dia adalah Spider-Man serta dia adalah sahabatnya Kemudian Strang memulai membacakan mantra-nya Dan semua kembali normal dan itu berarti semua menjadi tidak mengenali Peter Beberapa minggu kemudian, Peter mencoba untuk mencari dan menemui MG di tempatnya bekerja Di sana terdapat MG dan Ned Namun, ketika ia ingin menyatakan tentang dirinya yang sebenarnya Dia gugup dan malah hanya memesan kopi Di sana Peter mengurungkan niatnya untuk menyatakan dirinya yang sebenarnya Lalu, ketika telah menerima kopi, dia pun berlalu pergi Kemudian, Peter menuju ke pemakaman untuk mengunjungi makam BB May Dan ternyata di sana Happy pun datang Setelah kejadian itu, Peter pun memutuskan untuk pindah ke apartemen baru Ketika malam tiba, dia mencoba keluar dengan pakaian Spider-Man-nya untuk menikmati indahnya malam hari Dan film pun berakhir Nah, 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 gimana? Keren kan? Iya dong, tiga Spider-Man di dalam satu film Bekerja sama dalam mengatasi masalah dan menghadapi musuh-musuh mereka dengan cara yang baik Jadi, pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah Untuk tetap semangat, jangan terpuluk dalam kesedihan Saling tolong menolong dalam kebaikan dan hadapi masalah tanpa menimbulkan masalah Oke ya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Serta nyalakan tombol loncengnya Makasih yang udah nonton Jangan lupa tonton video lainnya Salam persahabatan dari saya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa, bye-bye